Pemirsa pekan ini Presiden Jokowi mengklaim hilirisasi industri telah menyulap Maluku Utara menjadi daerah dengan pertumbuhan ekonomi tertinggi di dunia. Di situ ada industri semelter yang nanti ini akan tumbuh lagi kalau semelter di sana tambah industri yang turunan-turunan dari nikel itu semua bisa dikerjakan di Maluku Utara. Sebab itu saya titip hati-hati, bukan hati-hati nggak baik, tapi hati-hati sudah baik, tapi hati-hati jangan menjadi nggak baik. Pekan ini Presiden Jokowi juga menyeroti mengenai mafia tanah. Presiden memerintahkan Menteri ATR BPN tidak memberi ampun mafia tanah. Inilah problem besar pertanahan kita belum yang namanya kalau sudah mafia tanah masuk lebih ruwet lagi. Tapi Pak Menteri yang sekarang bekas Panglima TNI. Datangi beliau, datangi sudah. Mafianya nyingkir semuanya. Dan saya sudah sampaikan ke Pak Menteri, Pak, udahlah, jangan beri ampun yang namanya mafia tanah. Ini menyangkut saja hidup orang banyak, yaitu rakyat. Kalau sudah menyangkut tanah itu, pengerikan Pak, bisa berantem saling bunuh karena menyangkut hal yang sangat prinsip. Sementara itu kepada warga yang mendapatkan sertifikat tanah, Presiden berpesan agar berhitung dengan matang bila akan memakai sertifikat sebagai agunan modal usaha. 500 juta, 40 juta itu uang pinjaman yang harus dikembalikan. Ini jangan sampai kejadian dapat 500 juta, 200 juta untuk beli mobil, dapat pinjaman 40 juta, 20 juta untuk beli sepeda motor. Itu hanya dinikmati kurang lebih 6 bulan. Percaya saya, setelah 6 bulan, Bapak-Ibu tidak bisa nyejir, baru untang-panting Bapak-Ibu semuanya. Mobilnya diambil, sepeda motornya diambil, sertifikatnya hilang. Jadi kalau pinjem 40, dapat 40 juta, ya 40 juta itu untuk semuanya untuk modal usaha. Pekalini Presiden Jokowi juga memberikan arahan mengenai APBN 2023 ada 6 kebijakan anggaran yang menjadi fokus pemerintah. APBN juga harus mampu mendorong kelanjutan pemulihan ekonomi nasional dan juga reformasi struktural. Untuk itu, APBN 2023 difokuskan pada 6 kebijakan. Yang pertama, penguatan kualitas SDM. Sekali lagi, yang pertama, penguatan kualitas SDM. Yang kedua, akselerasi reformasi sistem perlindungan sosial. Ini untuk memperbaiki data terpadu kesejahteraan sosial, antara lain melalui registrasi sosial ekonomi. Yang ketiga, melanjutkan pembangunan infrastruktur prioritas, khususnya infrastruktur pendukung transformasi ekonomi. Yang keempat, pembangunan infrastruktur untuk menumbuhkan sentra-sentra ekonomi baru, termasuk di dalamnya adalah Ibu Kota Nusantara. Yang kelima, revitalisasi industri. Ini penting, yaitu dengan terus mendorong hilirisasi. Yang keenam, pemantapan reformasi birokrasi dan penyederhanaan regulasi. Jokowi juga berjanji akan memberi berbagai kemudahan untuk menarik investasi asing. Semua rebutan yang namanya investasi, sekali lagi yang namanya investor itu jadi rebutan semua negara. Oleh sebab itu, jangan sampai kita ada yang mempersulit. Saya enggak mau dengar lagi ada yang mempersulit. Baik di pusat maupun di daerah. Baik di pusat, di provinsi, di kabupaten maupun di kota. Semuanya, jangan sampai ada yang mengganggu ini. Karena kepercayaan itu sudah kita peroleh. Trustnya sudah kita peroleh. Sekarang bagaimana implementasi dari polosi-polosi yang telah kita ambil. Jangan sampai ada yang terganggu. Kepercayaan yang sudah kita dapatkan, jangan sampai hilang gara-gara kita salah mentreatment, salah memperlakukan investasi yang masuk ke negara kita. Karena ketatnya persaingan dalam merebut investasi. Kita itu selalu melihat negara mana yang kira-kira rame investasinya. Kenapa dia rame? Kita pelajari. Lewat intelijen ekonomi kita. Kenapa lebih berbondong-bondong ke sana dan tidak berbondong-bondong ke sini? Ada kebijakan tambahan, ada insentif tambahan. Kita pelajari. Tax solide diberikan perlakuan-perlakuan yang lebih baik kita pelajari semuanya. Tapi kalau nanti di dalam pelaksanaan masih ada yang ganggu-ganggu ya, sudah, buyar semuanya yang namanya polosi kebijakan yang kita telah desain. Pemirsa Presiden Jokowi meminta jajarannya untuk merealisasikan berbagai kerjasama yang telah disepakat di dalam forum G20. dan juga ini betul-betul ini yang paling penting agar segera ditindaklanjuti dengan membentuk task force Terima kasih. Terima kasih.